Pemirsa berkas penyedikan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama atau AHOK sudah diserahkan kepada kejaksaan. Mengacu kepada instruksi Presiden, proses peradilan AHOK tampaknya segera digelar. Berkas penyedikan polisi dengan tersangka Basuki Cahayapurnama alias AHOK sudah diserahkan kepada kejaksaan. Itu artinya, tidak lama lagi berkas kasus dugaan penistaan Al-Quran oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif itu akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Dan hari ini kita akan serahkan kepada kejaksaan agung dari Baris Kimpori. Ya saya kira bagus, makin cepat sidang makin bagus. Supaya saya bisa membuktikan, saya tidak ada niat sama sekali menista agama ajaran manapun. AHOK boleh saja senang, tapi AHOK tidak boleh lupa unsur dalam pasal 156A tidak pernah mengatur niat seseorang yang dinilai menista agama. Dalam pasal itu disebutkan bahwa siapapun diancam pidana maksimal 5 tahun, bila dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianud di Indonesia. Berdasar fakta itulah, sejumlah pihak menilai unsur penodaan terhadap suatu agama seperti yang diatur pasal 156A sudah terpenuhi. Bapak dikategorikan yang pertama menghina Al-Quran dan atau menghina ulama. Saya tidak mungkin menafsirkan ajaran orang lain. Bahwa penista Al-Quran itu jangan dilindungi, apapun alasannya dia menyampaikan itu secara sadar. Mengacu kepada instruksi Presiden beberapa waktu lalu, proses peradilan AHOK tampaknya akan segera digelar. Lantas, kepada siapakah hukum akan berpihak? Tim Liputan MNC Media melaporkan.